Pedang dan golok yang menggetarkan jilid 26. Tapi orang itu saling mengawasi, lalu mereka mengeluarkan senjata mereka, yang sama seperti pakaian mereka. Itulah Kuyetawelo golok berkepala hantu. Cuan Tuan, kamu majulah berbareng berkata si anak muda yang di tengah. Musuh itu menangkis, atas mana dua orang kawannya maju membacok, suara beradunya senjata lalu terdengar berisik. Setelah pedangnya ditangkis, Siao Pek meneruskan menangkis ke kiri dan kanan. Dengan begitu, mereka segera mulai bertarung. Kali ini si anak muda sedang bersemangat, maka juga dengan segera sinar pedangnya mengurung ketiga lawannya. Mereka itu menjadi repot menangkis, hingga mereka tak sanggup membalas menyerang. Ujung pedang tak hentinya bergantian mengancam tubuh dan lengan mereka, sendirinya mereka menjadi kaget dan berkhawatir. Ban Liang dan OE yang menonton, mereka bersiap sedia untuk membantu, akan tetapi menyaksikan demikian, mereka menonton terus. Lewat sesaat, mendadak tiga orang berpakaian hitam itu lompat mundur dan kabur. Mereka heran berbareng jari. Sebab beberapa kali telah terjadi, selagi mereka terancam tikaman, tahu-tahu si anak muda tidak melukainya. Siapak membatalkan serangan mautnya itu maka mereka jadi insaf dan mundur teratur. OE yang heran. Em usuh banyak dan kita sedikit. Kenapa to aku tak mau merobohkan musuh? Kenapa musuh dibiarkan mengangkat kaki? Perlukah di waktu begitu kita main belas kasihan demikian katanya? Ban Liang mengerti, dia tidak merasa heran seperti kawannya yang muda itu. Inilah dia arti dari ilmu pedang kietong, katanya, pertempuran, Tian Kiam belum pernah melukai orang, kecuali karena sangat terpaksa. Di dalam beberapa jurus saja, lawan biasanya mundur sendirinya. Saudara Siau Pek telah menerima warisan ilmu kepandayan jago tua itu, pasti ia pun meneladen gurunya itu. OE yang tetap heran, katanya, kalau musuh Tian Kiam tidak melukai orang, bukankah orang jahat tak usah menjadi takut sebaliknya, karena orang insyaf, orang pun tak ada yang berani ngotot berkelahi terus, inilah justru yang membuatku tidak mengerti, memang demikian. Kalau orang mengerti Tian Kiam tidak lagi dipanggil Tian Kiam, bagaimana sebenarnya, loo chiam puai dahulu itu, ketika kietong masih hidup dalam penjelajahan, ada lima orang kosen yang ingin mendapatkan ilmu pedangnya itu, si jago tua bercerita. Untuk itu, mereka menggunakan tipu daya, yang mereka anggap sempurna sekali. Selama tiga tahun mereka menanti dalam kesabaran. Satu kali, tibalah saat yang mereka cari itu. Kau tahu, apakah yang mereka perbuat? Yang dua menyerang kietong, yang tiga menonton sambil bersembunyi. Yang dua itu berkelahi dengan bergantian hingga mereka bisa bertempur lama. Walaupun demikian, yang tiga itu tidak dapat menangkap jurus-jurusnya Tian Kiam, hingga akhirnya mereka berlima ngeloyor pergi dengan masgul dan lesu, benar-benar luar biasa ya tak seorang pun yang dapat menyangkau ilmu pedang itu. Pembicaraan mereka terputus dengan munculnya empat orang berseragam hitam, yang bertopeng hitam juga. Mereka datang dengan membawa obor. Mereka pun tak membekal senjata. Apakah maunya mereka itu tanya Oe Ye Eng Heran? Mungkin mereka hendak mengajukan jagonya untuk menempur saudara Coh, Ban Liang mengutarakan dugaannya. Lalu terdengar suara nyaring dari seorang berpakaian hitam itu, kami datang atas perintah untuk menyampaikan berita pertempuran. Nah, benarlah terkaanku, kata Ban Liang. Segera muncul empat orang lain. Mereka ini berseragam merah dan senjatanya masing-masing berlainan. Mereka juga mengenakan topeng, hingga hanya tampak matu dan mulut mereka saja. Terang perbedaan tingkat mereka berada pada warna pakaian mereka, berkata Ban Liang. Baik kita memperhatikannya, mungkin warna merah berarti orang-orang kosan mereka, Oe Ye Eng menerka. Ban Liang mengangguk. Coba teliti, adakah sesuatu yang beda di antara mereka itu? Aku tidak melihatnya. Sahut Oe Ye Eng menggeleng kepala setelah dia mengawasi sekian lama kepada empat orang itu. Coba perhatikan sulaman pada dadanya si anak muda mengawasi pula sekarang ia melihat sulaman bunga, yang merah seperti bajunya, setiap orang mempunyai setangkai bunga itu, semuanya sama jumlah lembarannya. Yang beda ialah warnanya, merah dan merah muda. Dasar orang tua ia memuji jago tua itu. Sementara itu keempat orang berseraga merah itu sudah mendekati siaupek, loociampuwe, kalau mereka itu mengepung, kita bantu toako atau jangan Oe Ye Eng tanya. Tak usah, sahut si jago tua. Puluhan tahun Kietong Malang melintang dalam dunia Kang Ong, belum pernah ia menemui lawan yang sanggup mengalahkannya. Pernah satu kali ia diketung delapan belas jago, tetapi belum sampai lima puluh jurus, satu per satu musuh-musuhnya itu mundur sendirinya. Satu lawan satu, dikeroyo ilmu pedang Kietong sama saja, kata-kata jago tua itu diputuskan oleh satu pertanyaan nyaring kepada siaupek, cuan apakah ilmu pedang muarisan dari Tian Kiam Kietong kalau benar, bagaimana siaupek balik bertanya. Dia tertawa hambar. Ilmu pedang Kietong tak takut dikepung, berkata si baju merah yang berdiri di sebelah kiri. Kalau benar aku mewarisi Kietong, kami berempat maju berbareng. Kalau tidak, lain soalnya siaupek mengawasi orang yang di sebelah kiri itu, yang ia terkas sebagai pemimpin pedang dia itu pedang biasa, cuma sedikit lebih panjang. Yang kedua menggunakan poan koan pit, senjata mirip pala tulis, pit, hanya milik dia itu berkilau merah emas dan panjangnya dua kali daripada yang lazim. Yang ketiga memegang gaotan Gowiko Kiam, yang ujung tajamnya berwarna biru, pertanda bahwa senjata itu telah direndamkan bisa. Orang keempat bersenjatakan sepasang gaotan Jitgoat Siangkawo dan DOEO empat orang menggunakan empat macam senjata tetapi mereka mau berkelahi dengan main mengepung, itulah tanda bahwa mereka telah melatih diri. Siaupek tidak takut hanya dia menegaskan, jadi kamu mau maju berbareng bagaimana? Benarkah ilmu pedangmu ilmu pedang Kietong lawan itu membaliki? Tak ingin aku menjawab pertanyaanmu ini sungguh sombong berkata orang yang bersenjatakan sepasang gaetan Jitgoat Siangkawo itu sambil maju untuk turun tangan terlebih dahulu. Kedua gaotannya itu, dari kiri dan kanan nergerak bagaikan dua ekor naga keluar dari dalam air, Jeliong Katsuiye. Siaupek menyampok ke kiri dan ke kanan menahan lajunya gaotan itu. Ilmu pedang yang bagus memuji orang yang bersenjatakan pedang, yang terus membacok, dia bertenaga besar, pikir Siaupek, yang mendengar suara anginnya pedang. Ia menangkis membuat senjata lawan mental ke samping. Sekarang majulah lawan yang bergegaman puau-kuau-pit. Dia menotok dada. Sama seperti melayani musuh yang menggunakan Jitgoat Siangkawo, si anak muda pun memegat senjatanya lawan ini. Hanya kali ini, ia dibarengi diserang juga oleh musuh yang memegang gaotan Goukawo Kiam, yang menikam perut. Kembali Siaupek menangkis. Sekarang ia tahu, semua lawan tak boleh dipandang enteng. Oeyeng bingung, loo Ciam Pue, apakah kita maju sekarang dia tanya kawannya. Tak usah saudara kecil, sahut orang yang ditanya. Kau lihat, saudara Coh sedang berkelahi dengan bersemangat sekali, jangan kita ganggu dia. Pertempuran baru saja dimulai, tak mudah saudara Coh terkalahkan. Misalkan kita membantu, faedahnya tidak ada, tapi tak dapat kita menonton saja kata Oeyeng, tetap berkhawatir. Sabar saudaraku. Aku percaya tak sampai 10 jurus, perubahan bakal terjadi. Lekas juga saudara Coh akan mulai dengan serangan balasannya untuk memecah kurungan, Oeyeng menatap kemedan laga. Lekas juga hatinya menjadi lega. Benar kata Seng Supuan si jago tua yang banyak pengalamannya itu. Lagi beberapa jurus, Siaupek sudah lolos dari kurungan dan banli yang tersenyum. Bagaimana tanya pada kawannya? Benar dugaan loo Ciam Pue Oeyeng mengakui. Di antara cahaya obor, sinar pedang Siaupek tampak berkilauan tak hentinya sinar itu berputaran terus hingga perlahan-lahan keempat lawannya kena terkurung. Sungguh luar biasa Oeyeng memuji saking kagumnya. Baru sekarang ia melihat tegas kepandaian ketuanya itu. Banli yang berkata keras. Empat orang itu berkelahi karena perintah mestinya mereka dekat, katanya. Kalau saudara Cah melayani mereka terus secara begini, aku khawatir ya nanti keburu letih sendirinya, jago tua ini tahu saudara itu masih terlalu muda dan juga kurang pengalaman. Habis bagaimana Oeyeng bertanya. Seharusnya dia berlaku keras, sedikitnya dengan melukai empat musuhnya itu, sebenarnya tak ada halangannya untuk membunuh sekalipun terhadap mereka kata Oeyeng pula. Sudah terang merekalah orang-orang jahat untuk melukai mereka, memang lebih cepat lebih baik, nanti aku peringatkan to aku, kata Oeyeng yang terus berkawak. To aku, jangan melayani lama-lama mereka itu. Mereka bukan orang-orang baik-baik. Baiknya to aku bunuh saja mereka itu. Siaupek sendiri sudah merasa, bertempur lama-lama bukanlah kera yang sempurna. Ia tahu pula, walaupun ia telah berhasil mengurung, keempat musuh bukan musuh sembarangan. Maka itu, mendengar suara adiknya, segera ia memperkeras desakannya. Hanya dalam dua gebrakan, keempat musuh terpaksa mundur justru itu, si anak muda pun menggeser pedangnya ke tangan kiri, sedang tangan kanannya meraba goloknya. Ia mengawasi tajam kepada semua musuhnya, terus ia berkata dingin, Cuon Tuan, kamu berempat telah melayani Tian Kiam, pedang ini, apakah kamu ingin juga merasakan patu goloku? Empat orang itu mengawasi tanpa bergerak, rupanya mereka telah insyaf akan liahainya pedang penakluk itu. Tapi tak dapat mereka berdiam lama-lama. Yang bersenjatakan Gua Tan Gowikau Kiam lalu berkata kepada kawan-kawannya, Anak ini masih muda, dia berhasil mempelajari Tian Kiam dan juga patu, Karena usianya itu, mungkinkah ilmu goloknya sama liahainya dengan ilmu pedangnya juga, Tak mungkin dia memiliki keuletan, berkata orang yang menggunakan Tan Kuan Pit. Sebaiknya kita mencoba-coba, ketiga huhoat, berkata orang yang menggunakan Gua Tan Gia Goat Siang Kau, Tolong lindungi aku, aku yang akan mencoba dia setelah berkata demikian, Tanpa menanti jawaban, dia berlompat maju. Siopet sudah bersiap sedia, menyaksikan majunya orang itu, ia memasang metel, terlebih tajam. Diam-diam dia menghafali kata-kata ilmu golok Siang Kau. Kata-kata si sepasang gaatan itu Jumawa, akan tetapi, selagi majunya mendekati, dia berhati-hati, tindakannya perlahan. Sementara itu ketiga kawannya mengawasi tangan lawan yang berada di atas gagang golok, Mereka ingin melihat bagaimana golok itu digerakkan. Benar-benarkah kau hendak mencoba Siopet bertanya? Seng lawan maju terus. Diam membungkam. Cuan aku telah beri peringatan kepadamu jangankah salahkan aku masih lawan itu bertindak maju. Kau bandel, Cuan jangankah sesalkan aku aku terpaksa si baju merah berlagak tuli, dia maju terus. Siopet melihat lawan terpisah darinya tinggal tiga kaki lagi, sambil berseru, terimalah bagianmu ia menghunus goloknya untuk terus menyerang. Aduh demikian jeritan si baju merah, yang darahnya terus munkrat. Benar-benar golok patuh dari siang go berseru si baju merah yang bersenjatakan poan keampit. Dia kaget tetapi dia masih dapat mengeluarkan seruannya itu. Padamkan api teriak si baju merah yang memegang gaotan gau kau kiam. Hanya sedetik, padamlah semua obor. Maka gelaplah di sekitar mereka semua. To aku terdengar suaranya oeyeng. Kau telah melukai satu orang itu berarti permusuhan makin hebat. Baik to aku jangan beri ampun tiga musuh lainnya itu ya, saudara kecil ban liang turut berkata. Rahasia tentang dirimu sudah pecah, tak dapat kau menkasihan lagi siopet. Memang lagi mendongkol, mendengar lanjutan kedua kawannya itu, ia menggerakkan pula goloknya. Aduh demikian satu teriakan lainnya. Kali ini yang roboh binasa adalah si baju merah dengan poan keampit di tangannya. Menyusul itu, riuhlah suara derap kaki orang, sebab di dalam kegelapan itu, dua orang berbaju merah lainnya segera lari sifat kuping dan perbuatannya itu ditiru oleh empat orang berbaju hitam, yang tadi membawa obor siopet mengawasi sebentar kepada mayat-mayat kurbannya. Ia menghela nafas, kemudian ia memutar tubuh untuk kembali ke dalam rumah. Sungguh golok tunggal jagat ban liang mengutarakan rasa kagumnya. Terlalu hebat, terlalu telengas, berkata siopet, asal golok dihunus, orang tak punya pilihan lagi, apa katamu, saudara kecil ban liang bertanya. Aku bilang, asal golok dihunus, tak ada pilihan lagi, sahut si anak muda. Ia menghela nafas pula. Ada orang-orang berdosa tetapi bukan dosa mati, berkata pula si anak muda, cukup kalau dia hilang sebuah tangan atau sebelah kakinya, akan tetapi, asal aku menghunus goloku, aku tidak dapat memilih tangan atau kaki, mendengar itu ban liang terbahak. Jikalau kau dapat memilih, lain orang pun dapat berkelit katanya. Kalau sampai terjadi begitu, Hoan Uit tu bukan lagi golok tunggal jagat siopet, tertegun. Mungkin kau benar, loociampoe, toako, gerakan golokmu sangat cepat, tak sempat orang melihatnya, kata Oe Ye Eng. Ya, begitu cepat hingga lawan tak berdaya sama sekali, ban liang menimpali. Siopet berdiam. Ban liang menepak bahu kawan itu, ia berkata, saudara kecil, Tian Kiyamalat pembela diri dan patuh senjata menyerang, kau telah memiliki dua-duanya, sekarang aku mohon bertanya, dapatkah kau membedakan keduanya, yang mana yang lebih sempurna si anak muda menggeleng kepala? Sukar, loociampoe. Tidak ada waktu buat kedua senjata itu saling bentroh, ya, memang Kietong dan Siang Goh belum pernah bertempur satu dengan lain, hingga orang tidak tahu beda kepandaian mereka berdua, tapi itu ada baiknya, berkata Oe Ye Eng. Mereka dapat hidup berdampingan dengan damai, dan yang menarik hati, ban liang menambahkan, sekarang Tian Kiyam dan Patu keluar dua-duanya dan di satu tangan. Dahulu itu orang mengatakan Kietong dan Siang Goh sengaja pergi melintasi Seng Su Kyo untuk bertarung mati hidup di sana, itulah tak lebih tak kurang terkaan rendah saja siau pak berkata. Yang benar, kedua loociampoe itu hidup dengan damai, kasihan mereka, orang-orang yang gagal menyeberangi jembatan maut itu, mengeluh ban liang. Memang seharusnya, Seng Su Kyo sukar dilalui, siyao pak beritahu. Aku sendiri melintasinya tanpa merasa, itulah untung bagusmu, saudara kecil. Tidak demikian, mana Tian Kiyam dan Patu muncul pula walaupun demikian, aku tak tenang hati. Aku khawatir, aku tidak dapat memenuhi pengharapan kedua loociampoe itu, untuk membuat pambornya tetap bercahaya, tengah mereka bicara itu, tampak sinar api di puncak gunung. Melihat itu, tiba-tiba ban liang ingat sesuatu, maka ia segera menarik tangan kedua anak muda di sisinya. Mungkin itulah api yang dinyalakan kedua nona berkata, ia, coba perhatikan, mungkin api itu merupakan suatu pertanda, siyao pak kedua oeyeng segera mengawasi. Api itu terpecah menjadi dua gumpalan asap dan mumbul naik. Apakah artinya itu, loociampoe tanya oeyeng tidak mengerti. Ban liang menggeleng kepala. Di detik ini, aku pun tidak mengerti, sahutnya. Oeyeng heran. Kalau begitu, kenapa jagot tua ini menerka api itu dilepas oleh kedua nona hoan? Ia heran tapi matanya mengawasi terus. Api itu lalu menunjukkan keandahan lainnya. Dari dua, gumpalan berubah menjadi empat, lalu dari empat, berubah pula menjadi delapan. Apakah artinya itu tanya siyao pak yang heran seperti oeyeng? Mungkin, berkata ban liang, yang ragu-ragu juga. Kembali perubahan pada api itu. Dari delapan gumpalan, muncul pula dua gumpalan kecil yang terus naik ke atas. Benar-benar pertanda, berkata si jagot tua. Tapi perkataannya terputus karena segera mereka melihat beberapa sosok tubuh muncul dari tempat gelap, bertindak perlahan ke arah mereka, ke arah rumah. Di antaranya orang yang berjalan di muka mengenakan pakaian putih mulus. Pek Liong Tongcu muncul sendiri berkata si jagot tua kepada kedua kawannya, Saudara Coh, dialah pemimpin lawan pada malam ini, jikalau dia dapat dibekuk, tak sukar buat kita lolos dari ancaman petaka ini, lihat-lihat api itu oeyeng berseru. Siau pek dan ban. Liang mengawasi kepada api, yang kembali berubah, hanya kali ini gumpalan-gumpalan itu, walaupun samar-samar, merupakan huruf siu. Jaga. Itu berarti orang harus berjaga, mempertahankan diri. Si serba putih berjalan terus, terpisah lima atau enam kaki dari pintu, baru ia menghentikan tindakan kakinya. Coh Siau pek silakan keluar untuk bicara katanya tawar. Si anak muda tercengang. Eh, kenapa dia mengetahui namaku pikirnya? Tapi ia bertindak menghampiri, kemudian terus bertanya, kau siapakah, cuan tiba-tiba cahaya api berkelebat, maka tampak teranglah di antara mereka. Dua orang di kiri kanan si baju putih telah menyulut lentera angin di tangan mereka masing-masing, lentera mana terus diangkat tinggi-tinggi. Orang baju putih itu mengenakan topeng. Kau coh siapet dia tanya pula habis dia mengimplang. Tak mau dia menjawab pertanyaan si anak muda. Ya, itulah aku, sahut siapet, sabar. Jadi kau lah orang yang dapat menyeberangi jembatan Seng Su Kyo, yang berhasil memperoleh warisan Tian Kiam Kietong dan Pak Tsu Siang Gou. Dia bertanya pula melip. Tidak salah habis bagaimana apakah kau yang tadi membinasakan dua Angi Ehu Hoat dari pihak kami masih si serba putih itu? Mengajukan pertanyaannya. Angi Ehu Hoat ialah pelindung undang-undang berseragam merah, jikalau kau artikan orang-orang yang menyerang aku dan kita jadi bertempur karenanya, yaoh, hebat ilmu silatmu mendadak si serba putih berseru, dia memuji sambil mementak terus dia tertawa dingin. Kau cuma memuji kata Siau Pek, tenang. Ehco Siau Pek, maukah kau turut Punco menjenguk Leng Tong kembali si serba putih menanya. Dia membahasakan dirinya Punco, maka jelaslah bahwa dia menjadi Tong Chu, kepala, dari Pek Liong Tong, bahagian naga putih dari perkumpulannya itu. Dia pula menyebut Leng Tong yang berarti ibumu yang terhormat sebagai pertanda bahwa dia masih menghormati si anak muda. Siau Pek terkejut. Ia merasa seperti juga dadanya tertentu hebat. Ia kaget bahkan heran toh hatinya terpengaruh juga. Ibuku telah mati dalam pertempuran di depan Seng Sukiyo, katanya. Si serba putih tertawa dingin bagai semula. Yang mati itulah yang palsu. Ibumu yang melahirkan Tuan masih hidup aku tak percaya berseru si anak muda. Jikalau Tuan tak percaya, mari bersamaku melihatnya, nanti kau memperoleh kepastian tiba-tiba si Yau Pek menghunus pedangnya. Aku ingin mencoba dahulu ilmu silatmu Tuan yang menantang. Si serba putih itu melengat. Ia rupanya tak menyangka akan tantangan itu. Setelah sadar dia tidak menjawab, hanya dia berkata, tetap dengan ada dingin, Tuan Jikalau hari ini kau tidak pergi menemui ibumu aku khawatir lain kali bakal tidak ada kesempatan lagi si Yau Pek berdiam. Ragu-ragu. Mendadak ban liang menyela, saudara Tuan. Jangan beri dirimu dipedayakan jangan khawatir, berkata si anak muda yang terus menatap tajam si serba putih, untuk berkata, Tuan, jikalau kau tak tega menghunus senjatamu, maaf aku hendak turun tangan masih si serba putih berlaku tenang. Katanya dingin, jikalau kau tidak percaya perkataan Punco ini, kelak di belakang hari Punco khawatir kau bakal menjadi sangat menyesal tapi sekarang dia tidak hanya berbicara saja mendadak tangan kanannya bergerak, Maka di lain detik, di tangannya itu telah tercekal sehelai John Pian, cambuk lunak mirip tubuh hular habis itu dia menambahkan, andai kata Tuan benar mewarisi Tian Kiam dan Patu, Punco tak takut padamu si Yau Pek sudah mengangkat tangannya, untuk menyerang, tapi tiba-tiba ia membatalkan. Dimanakah ibuku sekarang ia tanya? Tak jauh dari sini, di rumah seorang petani sahut si serba putih. Saudara coh ban liang berkata keras jangan kau lupakan ilmu tabib lihai dari cenggi ye loo jin yang pandai merubah wajah orang. Si serba putih berkata ilmu tabib yang lihai memang dapat merubah wajah orang tetapi tidak ingatannya, sifat di antara ibu dan anaknya ban liang berlompat keluar. Saudara coh, jangan kena tertipu ia berseru. Si serba putih mengawasi tajam si jago tua, kau siapakah dia bertanya bengis. Seng Sultan ban liang si orang tua menjawab. Hahaha orang itu tertawa lama. Aku siapa? Kiranya kau kau berumur panjang juga mendengar kata-katamu Tuan, rupanya kau kenal aku kata si jago tua. Pernah kita bertemu beberapa kali, kau siapa, Cuan orang itu tertawa dingin. Jikalau kau ingin ketahui namaku, tunggulah lain waktu sahutnya. Kapankah sedetik di muka kematianmu sekarang ban liang yang tertawa? Masih ada satu waktu lainnya berkata ia menimpali lagak orang. Rupanya Tuan melupakan waktu itu si serba putih agak heran. Kapankah waktu itu dia tanya? Ban liang tertawa pula. Sesudah kau mati, Tuan. Ketika itu maka banyaklah waktu luang untuk aku mengenali wajahmu orang tua ini segera berpaling kepada kawannya. Saudara Coh, jikalau kau dengarkan kata-kata dusa manis madu dari orang ini, bukankah kau jadinya kena terpedayakan jikalau dia bicara benar? Si Yaupe balik bertanya. Jika kata-katanya benar, maka dia haruslah ditawan. Mustahil kau tak akan bertemu dengan lengtong Si Yaupe berdiam sejenak. Lo Ciam Pue benar katanya. Kemudian dia maju untuk menikam. Si serba putih berkelit. Jikalau kau dengar syorang Siban, kamu bakal menyesal pada akhirnya berkata dia. Si Yaupe tidak meladeni kata-kata orang itu, ia mengulangi serangannya. Tak dapat si serba putih tak melayani kecuali dia mau dapat celaka, maka dia lalu berkelit untuk balas menerjang. Pandai dia menggunakan senjatanya, cambuk yang lunak itu. Dia pun lincah sekali tapi Si Yaupe bukan berkelai secara biasa ya bukan diserang lebih dulu, ia hanya menyerang, maka ia segera mendesak. Ia perlihatkan Tai Pai Kiam Hoat, ilmu pedang mahakasih. Baru lima jurus, cambuk lunak mirip pular dari si serba putih sudah kena terkekang, tak peduli tongcu itu sebenarnya gesit dan lihai. Saudara Choh Ban Li yang berseru. Jangan kau binasakan dia, dia harus ditangkap hidup itulah kata-kata biasa akan tetapi buat si serba putih, itulah hebat. Dia justru kena terpengaruhkan, karena waktu itu dia telah insaf bahwa dirinya terancam bahaya, karena dengan John Pian dia tidak bisa berbuat banyak dia terlalu repot memelah diri. Si Yaupe benar-benar memperhebat serangannya, hingga orang cuma bisa berkelit berulang-ulang. Sayang orang itu memakai topeng, jikalau tidak, pasti akan terlihat wajahnya yang menunjukkan dia sangat bingung dan khawatir. Yang jelas si alah gerakan-gerakan kakinya mulai tak teratur. Setelah sepuluh jurus tak dapat si serba putih bertahan lagi, maka tiba-tiba dia mencelat keluar dari gelanggang. Si Yaupe tertawa dingin. Dia memasukkan pedangnya ke dalam sarungnya, dan sebagai gantinya terus ia merabah gagang goloknya. Ia menghadapi lawan dan bertanya, Tuan, kau sudah belajar kenal dengan Tian Kiam apakah sekarang aku juga mau mencoba patuh si serba putih? Tidak menjawab, hanya mendadak dia menepuk tangan tiga kali. Lalu datang sambutan yang berupa siulan panjang disusul dengan nyalanya api di tempat gelap sejauh sepuluh tombak, maka segera tampaklah empat batang obor. Itulah empat orang berseragam hitam, yang terus bertindak menghampiri. Di belakang tiap orang itu mengikut masing-masing empat orang lainnya yang berseragam merah, yang semuanya bersenjatakan Kuyetau Tugolo kepala setan yang tebal dan mantap. Cepat datangnya keempat obor itu sebentar saja mereka sudah berada di sisi si serba putih. Baru sekarang si serba putih berbicara. Katanya, Tian Kiam Kietong dengan sebatang pedangnya sudah malang melintang dalam dunia kengow puluhan tahun tanpa lawan, Maka itu kalau Tuan telah menjadi ahli warisnya, beranikah kau mencoba Capjie Lian Hoan Tutin? Capjie Lian Hoan Tutin ialah barisan teristimewa yang bersenjatakan golok berantai, Tu Lian Hoan, yang terdiri dari 12 orang Capjie selagi dia bicara itu, dengan sendirinya lah orang-orang dari barisan istimewanya itu sudah segera mengambil sikap mengurung si anak muda. Ban Liang yang pengalaman memasang metu yang setajamnya. Saudara Coh, dia memperingatkan. Mereka ini hendak mengepung kau, maka tak usahlah kau men belas kasihan lagi, sebelum mereka rampung mengatur barisannya, baik kau mendahului menghajar mereka untuk merobohkan beberapa di antaranya jago tua ini menjadi ingat lohon tin, barisan istimewa hat dari partai Siaw Lim Pai. Maka tidak mau ia kawannya nanti bahaya. Ia tahu, kalau sebuah tin mau dihancurkan, cukup dengan merobohkan satu atau dua anggotanya. Ia juga heran ada tin terdiri dari 12 orang, sedangkan yang biasa hanya 5 atau 8 orang saja. Luar biasa cepatnya, pasukan istimewa lawan sudah teratur sempurna. Siaw Pek Batam menghunus goloknya, ia mencabut pula pedangnya. Ia menoleh kepada Ban Liang Seraya berkata, Luo Ciam Pue, silakan mundur ke dalam ruah jago tua itu tahu bahwa dia tidak bisa membantu, terpaksa dia mengundurkan diri. Si serba putih tertawa selekasnya melihat barisannya sudah teratur rapih. Barisanku ini istimewa untuk menghadapi Tian Kiam dari Kietong katanya tawar. Jikalau aku tak dapat lolos dari tin ini, aku akan menggunakan goloku untuk kau rasakan berkata si anak muda, sabar tetapi hambar nadanya. Orang itu tertawa dingin. Sekalipun Kietong hidup pula, ku kira dia pun tak akan mampu keluar dari barisanku ini katanya Jumawa. Dia merasa pasti dan bangga sekali. Kau ngacobelo bentak siau pak gusar. Siapa bilang Kielo Ciam Pue sudah menutup mata. Ia masih sehat walaflat sampai detik ini saking murkanya, anak muda ini segera menyerang ke sebelah timur di mana ada salah seorang musuh yang berdiri paling dekat dengannya. Musuh itu menangkis dibantu seorang kawannya, hingga kedua batang golok bentrok dengan pedang, hingga terdengarlah suaranya yang nyaring. Segera setelah yang di timur itu bergerak, bergerak juga lah anggota-anggota lainnya, maka serentak bergeraklah seluruh barisan istimewa itu, hingga dari segala penjuru datang ancaman golok tebal dari mereka. Siau pak tidak takut, ia memutar pedang serta tubuhnya, guna menghalau setiap serangan, walaupun masih mengurung, ia toh masih sempat membalas menyerang karena ia dapat bergerak dengan lincah. Si serba putih, yang berada di luar medan pertempuran, terdengar tertawa dingin. Terus dia berkata keras, tetap dingin, 48 jago telah bersatu, berdasarkan pengalaman mereka bertempur dengan Tian Kiam Kietong, mereka memahamkan gerak-gerik Tian Kiam, kesudahannya ialah mereka telah menciptakan ini pasukan istimewa Cap Jialian Ho Antutin. 12 orang anak muda telah dipilih, dilatih merupakan barisan golok ini. Maka itu, sekalipun Kietong sendiri yang bertempur di sini, jangan diaharap mampu meloloskan diri, apalagi kau, coh siau peksi anak muda mendengar kata-kata itu, yang bernada ejekan, ia tak menghiraukan. Ia hanya berseru, lalu menabas beruntun tiga kali. Cap Jialian Ho Antutin benar istimewa sanggup dia mengurung terus. Setiap anggotanya dapat menangkis serangan lawan yang dikurungnya itu. Maka itu untuk sementara, kedua belah pihak nampak sama unggulnya. Ban Liang mengundurkan diri tetapi dia tidak bersembunyi. Dia menonton. Maka dia melihat bahwa benar-benar tim musuh itu berbahaya. Dia menjadi heran dan kagum dia tidak menyangka saking liahainya Kietong, ada orang-orang yang bersatu hati, berkumpul bersama-sama memahami ilmu pedangnya itu untuk membangun sebuah ilmu penantangnya. Sekarang tin itu telah berhasil diciptakan, bahkan sekarang tengah dicoba liahai adalah orang yang mendapat pikiran mengumpulkan orang buat memahami Tian Kiam. Siapakah dia? Kenapa dia dapat memikir dari jauh-jauh hari itu? Ia mengasah otaknya tapi sukar mengingat-ingat keempat puluh delapan orang rimba persilatan yang liahai siapa-siapakah mereka itu? Pertempuran berjalan terus, si Yaupek tidak terancam bahaya tetapi ia masih tidak bisa memecahkan barisan istimewa itu hingga ia belum meloloskan dirinya. Nampak kedua pihak sama kuatnya. Si serba putih terus menonton. Dia rupanya sangat memperhatikan jalannya pengurungan setelah sekian lama itu, tiba-tiba dia berseru. Perkecil barisan itulah aba-aba. Perintah itu diturut segera 12 pemuda itu lalu merangsak dengan penyerangannya yang teratur. Bergeraklah golok mereka juga menjadi lebih cepat, hingga cahayanya makin berkilauan. Ban Li yang mendengar dan melihat, ia tercengang. Ia kagum berbareng khawatir. Hebat desakan tin itu. Nampaknya sangat membahayakan. Kalau sebatang golok menyerang maka dua batang yang lain mencobanya mengekang terlebih dahulu kepada pedang, supaya pedang itu sukar bergerak ataupun digerakan. Tidaklah heran kalau sekarang suara beradunya senjata bertambah hebat, bertambah nyaring dan berisik. O E Y Eng pun berkhawatir seperti jago tua bahkan dia berlebih-lebih. Kelihatannya pedang to aku kena dikekang musuh, berkata ia kepada si jago tua. Kalau pertempuranin berlangsung terlalu lama, itulah berbahaya. Bagaimana kalau kita maju untuk membantu jangan berkata Ban Li yang. Kalau kita maju, mungkin kita sukar berbuat banyak, sebab ada kemungkinan si serba putih nanti mengambil tindakan lain. Bagaimana kalau dia perkuat kurungannya toh tidak dapat kita menonton saja. Baik kita menanti sebentar lagi. Sahut Ban Li yang, memang saudara Coh telah kena dikurung, tetapi belum ada tanda-tandanya dia terdesak atau kewalahan. O E Y Eng berdiam dengan hati yang tetap tegang. Ia menonton dengan perhatian penuh. Dan serangan anggota-anggota tin makin seru, kalangannya makin kecil. Nampaknya si Yau Pek diserang hebat sekali. Walaupun demikian, si anak muda masih bertahan, dia tak menjadi repot. Ban Li yang heran, dari heran, dia tak tenang hati sendirinya. Dia berpikir, saudara Coh telah kena dikurung ia terkekang, kenapa ia tidak juga mencoba membalas kepungan dia juga menjadi tegang seperti O E Y Eng. Pada akhirnya dia berseru tanpa merasa, saudara Coh, kau telah terkekang, mengapa kau tidak mau menggunakan golokmu? Si Yau Pek mendengar suara itu. Tiba-tiba ia menjadi penasaran. Memang ia telah terkurung rapat, sukar baginya untuk memecahkan kurungan itu. Ilmu pedangnya cuma bisa dipakai membela diri, buat melayani lawan, tetapi sulit dipakai membebaskan diri. Ting itu sangat gesit dan rapat. Ya, buat apa aku menanti sampai aku terancam bahaya pikirnya. Segera ia mengambil keputusan. Dengan sebat ia pindahkan pedangnya ke tangan kiri, dan dengan tangan kanan itu ia menghunus goloknya. Awas kamu ia membentak. Aduh demikian suara sambutannya. Aduh begitu satu suara susulan lainnya. Dan dua orang anggota Cap Jialian Hoan Tutin roboh bermandikan darah. Saudara Choh Banli yang berseru melihat kesudahan bekerjanya Hoan Uhit Tu yang ampuh itu. Saudara, permusuhan telah ditanam. Kau telah membinasakan dua orang. Kau binasakanlah semua apa bedanya. Satu dua jiwa dengan sepuluh jiwa. Tapi habis menyerang Si Yau Pek segera menyimpan goloknya yang hebat itu, untuk menukar dengan pedang pula. Karena dengan robohnya satu dua anggota saja, tin itu menjadi hilang kekuatannya. Dari mengurung, mereka berbalik terkurung sinar pedang. Si serba putih melihat kesudahan itu, diam-diam menarik napas dan berkata seorang diri benar-benarlah, Tian Kunit Kiam, Hoan Uhit Tu pedang tunggal dunia, golok tunggal jagad. Seorang memiliki dua orang ilmu silat itu, Ah, jangan-jangan akan sia-sia saja usaha Kuncu, suara orang itu berat tetapi peralahan. Banli yang tidak mendengar tegas, samar-samar ia mendengar sebutannya, Kuncu itu. Ia menjadi haran. Siapakah orang Kengow yang mendapat sebutan itu? Kuncu berarti raja. Dengan robohnya dua kawannya anggota-anggota tin itu tidak berani bertempur lebih jauh, sedang siau pek pun menghentikan perlawanannya. Si baju putih menghela napas, lalu dia mengibaskan cambuk lunaknya. Kamu pulanglah, perintahnya. Semua orang itu yang tinggal sepuluh lalu mengundurkan diri dan pergi. Tian Kiam dan patu benar-benar bukan nama kosong belaka, berkata si serba putih kemudian. Malam ini metapuncu telah terbuka lalu ia memutar tubuhnya, buat ngeloyor pergi. Berhenti membentak siau pek, suaranya dingin ia menyimpan pedangnya, untuk sebaliknya meraba goloknya. Orang itu berpaling. Chuan hendak bicara apa dia tanya. Apakah kau ingin mencoba golokku tanya si anak muda? Mataku telah melihat, tak usah aku mencoba lagi, sahut si serba putih licik, jikalau kau ingin bebas dari cobaan golok, cuma ada satu syaratnya. Tolong Chuan sebutkan syarat itu. Kau bebaskan saudaraku, saudara si KHO itu. Orang itu tertawa dingin. Kau menggerta aku kau mau bebaskan atau tidak siap pek, tegaskan. Ia memegang gagang goloknya. Tanpa siuran angin, tutup muka si serba putih bergerak-gerak, itulah bukti dari tegangnya hati dia. Sekian lama ia berdiri diam, suatu tanda dia bingung sekali. Kemudian, lepaskan si orang si KHO. Ia berteriak, memberi perintah kepada pihaknya. Suara mengiakan terdengar dari tempat beberapa tombak jauhnya, tampak lentera dinyalakan. Terus terlihatlah dua orang berseragam hitam berjalan mendatangi. Mereka itu membeka golok, mereka pula mengiringi KHO Kong. Ketika itu pakaian si polos pecah tidak keruan, wajahnya sangat lesu dan suram. Rupanya dia telah menderita selama ditawan itu. Ah, saudara menderita, kata Siao Pek berduka. Masih sanggup aku bertahan, berkata saudara itu, sebelumnya, ia berpaling dahulu kepada kedua pengiringnya. Siao Pek masih merabah goloknya, dengan metu, tajam mengawasi si serba putih. Ia kata bengis, kau boleh pergi, cuwon semoga mulai hari ini kita tidak bertemu. Pula si serba putih tak suka mengalah, katanya, sungguh tak pernah Punco menyangka bahwa Tian Kiam dan Patu berada di dalam satu tangan. Penghinaan malam ini akan Punco ingat buat selama-lamanya habis mengucap begitu, dengan segera dia memutar tubuhnya dan berseru. Jalan lantas dia mendahului pergi. Kedua orang yang membawa lentera berjalan di belakang pemimpinnya itu, mereka berjalan cepat sekali, lewat sepuluh tombak, tapi mereka padamkan, lalu mereka tak tampak lagi. Sementara itu Ban Li yang telah keluar menyambut KHO Kong. Apakah kau terluka? Tanyanya. Cuma di kulit, tidak berarti, sahup pemuda itu. Ban Li yang mendonak, ia menghela nafas. Tadi kedua nona memberi isyarat dengan api, kata ia, lalu api itu padam entah telah terjadi apa di sana. Harap saja mereka tak kurang suatu apa, baru saja suara itu berhenti, tiba-tiba dari tempat jauhnya beberapa tombak terdengar suara yang halus dan merdu. Terima kasih, Lo Chiampo'e, syukur kami sehat-sehat saja. Yaitulah suara Soat Kun, yang segera muncul dari tempat gelap, berjalan berpegang tangan dengan Soat Gie, adiknya. Rambut mereka yang panjang itu lepas terurai. Mereka berjalan cepat. Lekas juga mereka tiba di depan rumah. Soat Gie memandang keempat tetamunya, ia tersenyum, setelah mana Soat Kun berkata, Syukur Lo Chiampo'e semua tidak kurang suatu apa, jikalau tidak, pastilah itu karena kesalahan kami meninggalkan pesan tidak sempurna, walaupun kami rugi, tidak nanti kami sesalkan Nona, kata Siowpek, si Nona menghela nafas perlahan. Musuh tangguh sekali, inilah di luar terkaanku, ia mengakui. Ban Li yang tertawa lebar katanya, meski musuh tangguh, kitalah yang menang. Benar musuh tidak musnah tetapi mereka toh kabur sifat kuping adikku memberitahukan kepada bahwa Golok Chow Siang Kong bagaikan kilat, asal bergerak tentu ada musuh yang roboh berkata si Nona Tunanetra. Apakah kakakku belum pernah memberitahukan kamu, Nona-nona tanya Ban Li yang, itulah Golok Tunggali yang telah malang melintang di dalam dunia Kang O, yang semenjak munculnya belum pernah ada orang yang sanggup melayani dalam satu jurus sekalipun. Hingga Golok itu menjadi tanpa lawan jadi itulah Toan Hun itu yang termasyur si Nona tanya. Benar, Nona bukankah kakak Hoan pernah menuturkannya semasa hidupnya, Suhu pernah membicarakan tentang ahli-ahli silap di zamannya dan ia telah bercerita tentang Kietong dan Siang Gau, kakak Hoan cerdas luar biasa, luas pengetahuannya, berkata Ban Li yang, entah apa katanya mengenai Tian Kiam dan Patu itu Suhu bilang, walaupun Tian Kiam lihai, masih ada lowongan untuk dilawan, Sahut Si Nona, orang mesti pandai silap dan cerdas luar biasa untuk mengetahui kekurangan itu, untuk memahamkan suatu ilmu untuk menentangnya. Tidak demikian dengan Golok Siang Gau, yang sempurna tanpa cacat bagaimana kecil juga jadinya Tian Kiam terbatas dan Patu tidak bukan begitu seluruhnya, loo Chiang Pue, yang benar, masing-masing ada keistimewaannya. Aku sendiri, aku asing dengan dua-duanya, karena aku tidak pandai silat, Nona, apakah sudah lama kamu sampai di sini? Kemudian Ban Li yang tanya pula, Benar, Sengaja kami melepas api di atas gunung dan membuat api banyak api pecahannya guna diam-diam kami berjalan pulang, oh, begitu? Tadinya kami menyangka itulah semacam isyarat, Si Nona tersenyum. Mari kita bicara di dalam, ajaknya. Dengan bergandeng seperti biasanya, kedua Nona itu bertindak dapat melihat, dengan bantuan adiknya, dia bisa berjalan dengan leluasa seperti juga dia tidak bercacat panca, inderanya. Soat Gye menjemput selembar sumbu di atas meja untuk menyalakannya, kemudian dipasangnya lilin, setelah mana ia menyeret kursi buat kakaknya duduk, ia sendiri terus berdiri di sisinya. Soat Kun berdiam sebentar, lalu ia berkata sebenarnya kami merencanakan berdiam tiga hari di kuburan Suhau, untuk menemani, buat sekalian memikirkan rencana kita terlebih jauh. Sekarang telah terjadi peristiwa di luar dugaan ini, terpaksa kami mengambil keputusan lain. Sulit buat kita tinggal lebih lama pula di sini, bahkan kita mesti berangkat sekarang juga, kakak Hoan pandai luar biasa, sayang semasa hidupnya ia tidak mengusahakan sesuatu berkata Ban Liang, yang tapi ia telah mewariskan kepandainya kepada Nona berdua, tentulah menjadi harapannya yang Nona-Nona akan meneruskan cita-citanya, karena itu kami pun mengharap Nona-Nona Sudi menunjukkan kepandainmu guna mengamankan dunia Kang Ou, supaya hawa jahat dapat ditumpas, agar matahari dapat memperlihatkan pula cahayanya yang terang gemilang dengan berbuat demikian, Nona, kami tidak menyianyikan pengharapan kakak Hoan dan juga kepandain kami sendiri soat kun menghela nafas. Lo Ociam Pue menaruh kepercayaan begini besar kepada kami, sungguh kami merasa malu sendiri, katanya. Sayang kami bercacat, hingga walaupun kami memperoleh bantuan Suhau yang pandai, bakat kami berbatas, kami khawatir nanti menyianyikan pengharapan Lo Ociam Pue sekalian, Ban Liang tertawa. Lain orang lain bicara, tetapi aku, aku tahu baik sekali kepandain kakak Hoan, ia berkata. Nona berdua telah dapat mewarisi kepandain kakakku itu, sekarang Nona-Nona dibantu saudara Siaw Pek, dengan pedang dan goloknya yang istimewa, aku percaya kamu akan sanggup berbuat banyak guna kesejahteraan umum, harap Lo Ociam Pue jangan terlalu memuji. Aku hanya dapat berjanji bahwa kami akan lakukan apa yang kami sanggup, ia berdiam sejenak, dan segera meneruskan, seperti ku katakan tadi, tempat ini tidak dapat kita diami lebih lama pula, maka itu, mal kita berangkat sekarang Ban Liang berempat menganggup. Nah silahkan Nona-Nona berkemas kami menantikan di luar, kata Siaw Pek mendahului bertindak keluar, diikuti kawan-kawannya. O E Y Eng berbisik pada Ban Liang, kedua Nona tidak dapat berjalan dengan leluasa, harus kita mendayakan alat untuk membantunya, benar, aku pun telah memikirkannya, sulit buat mereka turut kita, bukankah baik kita menyediakan kereta berkuda ketika itu kedua Nona sudah muncul. Mereka cuma membawa sebuah bungkusan. Mereka berjalan berendeng, tangan kanan si kakak dibahu adiknya. Nona, loohu ingin bicara, harap kamu tidak berkecil hati, berkata Ban Liang perlahan. Apakah itu, loohu ciam puhe? Silahkan untuk pejalanan kita ini, Nona hendak menggunakan kerapa Ban Liang tanya. Soat kun menghala nafas. Sudah biasa semenjak kecil kami berjalan kaki saja sahutnya. Pejalanan kita jauh tujuannya, berkata Oe Yeeng, entah buat berapa bulan dan tahun tak tahu di mana kita bakal berhenti, karena itu, baiklah Nona yang menggunakan kendaraan. Soat kun berpikir sejenak, lalu dah menjawab, baiklah kalau begitu. Kami menyusahkan saja. Terima kasih sekarang kita menuju ke barat, kata Ban Liang 20 Li, di sana ada sebuah kota, di sana saja kita cari kereta kuda, baiklah, loohu ciam puhe, kata Sindona. Hanya, ia berhenti sesaat. Lalu ia melanjutkan, kami baru mulai memasuki dunia Kang O, pengalaman kami tidak ada, kami pun bercacat, karena itu, hati kami kurang tenang. Sementara itu, aku menerka mesti ada musuh-musuh kita yang bakal merintangi kita dalam hal ini meskipun benar ada adikku, yang akan memberitahukan sesuatu kepadaku, aku khawatir dia masih kurang sempurna, karenanya aku harap loohu ciam puhe, membantuku memberitahu setiap gerak-gerik musuh, agar kita dapat bersiap sedia menghadapinya, itulah pasti, Nona, Ban Liang memberikan janjinya. Sementara itu, OE yang berpaling kepada KHO Kong. Saudara dapatkah kau berjalan tanyanya? Dapat sahut seng adik, luka ku cuma luka di kulit bagus, nah mari kita berangkat mengajak OE yang. KHO Kong segera berjalan di muka. OE yang maju, akan mendampingi adik yang polos itu. Mereka berjalan belum satu jam, tiba sudah mereka di tempat yang dituju. Di tengah jalan mereka tidak menampak rintangan apa-apa. Langsung mereka pergi ke rumah penginapan, untuk bersantap dan beristirahat. Ban Liang menyuruh Tuan rumah menolong membeli sebuah kereta dan dua ekor kodanya yang terpilih. Maka itu, dengan kedua Nona duduk di kereta, mereka melanjutkan perjalanan, tatkala itu matahari sudah mulai condong ke barat. Dengan memegang cambuk, Ban Liang sendiri yang mengendarai kereta itu. Lo Ciampo'e, kita menuju kemana tanya Siao Pek, mereka memang harus menentukan arah. Ke Siao Lim Siai Sahut Sijagotua. Untuk apa Lo Ciampo'e orang yang ditanya tertawa? Saudara kecil namamu sudah dikenal umum, katanya. Itu artinya, kau telah muncul di dalam dunia Kang Ou? Mungkin sekarang ini namamu sudah menimbulkan kegemparan, bukankah kau tak perlu menyembunyikan diri lagi lalu di sana kita meminta penjelasan mengenai peristiwa keluargamu. Maukah Itai Tai Su menemui aku? Ciang Bun Jin dari Siao Lim Siai itu pernah beradu tanganku ketika kami bertemu di puncak Ciong Gan Hang di Gunung Heng San. Ciang Bun Jin ialah ketua partai persilatan Ban Liang tersenyum. Jikalau dia tak sudi menemui secara baik-baik, tak dapatkah kita memaksa sahutnya? Ia berdonak untuk melepaskan napas melegakan hati, dunia Kang Ou sangat kacau, banyak partai, banyak maunya, beraneka macam sepak terjangnya. Dan musuh dari Pek Kopo adalah 18 partai. Dapatkah kau memusuhi semua anggota mereka itu? Aku cuma mau membalas kepada mereka yang menjadi kepala atau biang keladi, supaya arwah ayah bundaku merasa puas. Tidak ada niatku akan memusuhi semua orang rimba persilatan, itulah benar. Nah, siapa si kepala atau biang keladi itu Siao Pek terdiam? Jumlahnya mungkin banyak, sahutnya bingung. Kau mencurigai pihak Siao Lim Siai atau tidak ketika itu di puncak Ciong Gan Haong hadir ketua dari keempat partai besar, semua mereka harus dicurigai, apakah lima P lainnya, berikut empat bun, tiga WE, dan dua pang tak dapat dicurigai juga ah, mereka juga sukar tak bersangkut paut, jadi dalam rimba persilatan, kebanyakan ada musuh-musuhmu, habis kepada siapakah kau hendak menuntut balas? Kepihak Siao Lim Siai, bukan? Pihak itu paling mencurigakan, kita menuju ke sana lebih dahulu. Kita berlaku terus terang menanyakan soal peristiwa Pek Kopo, mungkin kita akan memperoleh penjelasan, lain dari itu masih ada satu soal lagi, soal apakah itu aku anggap perlu kita menemukan Sukai Taisu. Dialah seorang lociampoe yang harus dihargai, aku pun berkesan demikian terhadap dia. Tegakah bicara itu, tiba-tiba Soat Gun dari dalam kereta menyela, siapa yang dituding oleh seribu orang masih belum tentu dialah yang harus dibunuh, Ban Li yang menepuk batok kepalanya. Ah di dalam kereta ada Hong Beng Wanita tetapi kita tidak menanyakannya katanya. Lociampoe memuji saja, berkata Sindona. Jikalau aku ketahui duduknya hal, mungkin aku dapat membantu memikirkannya, suara itu merendah akan tetapi nadanya tetap. Kami menempuh perjalanan ribuan li justru untuk kamu berdua, nona-nona, berkata Ban Li yang. Mustahil kami tak mau bicara terus terang kepada kamu lalu jago tua ini menuturkan peristiwa hebat dan menyedihkan di Pek Hopo itu di mana seratus atau dua ratus lebih orang terbinasakan bagaimana Coh Siao Pek bersama ayah bunda dan kedua kakaknya dikejar-kejar, sampai akhirnya mereka terbinasakan di muka jembatan maut Seng Su Kyo. Cuma Siao Pek seorang yang selamat sebab dia keburu menyeberangi jembatan maut itu hingga dia berhasil mewarisi Tian Kiam dan Patu. Sedangkan di dalam kuburan Ceng Gie Lo Jin si anak muda beruntung mendapatkan Ceng Gie Cie itu, golok keadilan dari Ceng Gie Lo Jin si orang tua yang liahai itu, juga perempuan malam itu diceritakan dengan jelas sekali. Selama penuturannya si jago tua, si Yau Pek menambahkan di mana yang perlu, karena itu Soat Kun jadi mengetahui dengan jelas seluruh peristiwa itu. Tak lupa diterangkan peristiwa di Cong Gan Hang di mana si Yau Pek dijebak sampai dia bertemu dengan Suker Tai Su. Begitupun keterangan hal kakak wanitanya yang katanya masih hidup. Selama mendengarkan, Soat Kun berdiam saja, hanya kadang-kadang ia memahamkan keterangan caranya dengan menggoyangkan tangan memberi isyarat untuk kedua penutur itu berhenti sejenak setelah mana ia memberi tanda agar orang melanjutkan terus. Halus gerak gerik si Nona, yang beberapa kali tersenyum manis, tetapi beberapa kali ia mengerutkan alisnya yang lentik, sayang, sayang, Ban Li yang berulang kali mengatakan di dalam hatinya kenapa Nona itu cacat matanya. Coba dia tidak buta, entah berapa hebat sepak terjangnya kelak. Satu jam lebih si Jagotua memberikan penuturannya, sampai hari sudah lewat lohor. Karena sepi sunyi setelah si Jagotua berhenti menutur, melainkan roda-roda kereta yang memperdengarkan suaranya yang berirama, bernada itu-itu juga kapan seng maghrib tiba dan samar-samar tampak bintang-bintang di langit barulah terdengar si Nona Tunanitra menghela dan berkata, sungguh peristiwa ruweb, bertautan dan bergelombang. Itu menandakan wajah manusia-manusia busuk, ya, Nona, sulit untuk mencari si pemimpin atau biang kela di peristiwa itu, kata Ban Li yang. Aneh pula sikap empat ketua partai di Ciong Gan Hang itu, si Yau Pek turut mengutarakan herannya. Agaknya mereka sengaja mengatur perangkap untukku, yang dinantikan bukannya kau, kebetulan saja kau yang datang, berkata si Nona. Bukan aku tanya si anak muda. Habis siapakah kamu toh ada menyebut-nyebut Hek Iek Yamsu, bukan benar, benar, ada kemungkinan juga, berkata Ban Li yang Hek Iek Yamsu ialah orang-orang yang serbah hitam itu. Sekarang ini masih banyak hal-hal yang berupa tanda tanya, berkata lagi si Nona, semua meminta perpahaman perlahan-lahan, satu demi satu, itulah yang menyulitkan kami. Ban Li yang berkata, sekarang loohu mengajak kamu pergi ke Siaulim Sia, Nona, tolong kau berikan petunjuk kepadaku, tindakanku ini benar atau tidak inilah bukan tindakan sempurna, tetapi ini terpaksa. Kita pergi ke sana, lalu kita nanti melihat ke selatan, Ban Li yang tertawa. Puas dia syukur pikiranku tidak salah, katanya. Looh Ciam Puee tolong jelaskan pikiranmu, si Nona meminta. Jagotua itu kembali tertawa. Keponakanku yang cerdik, janganlah kau mengangkat-angkat aku, katanya. Ia sekarang memanggil keponakan. Lebih baik kau lah yang mengutarakan pendapatmu Hoan Soatkun tersenyum. Menurut aku, daripada kita pergi langsung ke Siaulim Sia, lebih baik kita menggunakan akal, apakah itu, keponakanku kita menyebar berita mau pergi ke Siaulim Sia, untuk menanyakan peristiwa Pek Khopo, akan tetapi kereta kita, kita tujukan ke Bute Ong San, bagus memuji si Jagotua. Ini dia yang dibilang, sumbar di timur menyerang ke barat lalu setelah mendekati Bute Ong San, kita kembali ke Siaulim Sia, eh, kenapa begitu tanya Ban Liang Herania menerka keliru siasat itu. Untuk membuat mereka bingung, agar mereka tak dapat menerka maksud hati kita. Kemudian, keponakanku mau tidak mau si Jagotua jadi banyak bertanya. Kita lihat suasana selanjutnya. Tak dapat aku mengambil kepastian sekarang. Pihak lawan banyak yang gagah dan cerdik, baiklah, Nona, jago ini menerkasin Nona tak mau membocorkan rencananya. OEYeng dan KH Okong menganggap pikiran si Nona benar, hanya mereka tidak tahu jelas maksud orang, OEYeng memikir sesuatu tetapi ia tak berani mengutarakan itu. KH Okong sebaliknya. Bagus serunya. Apakah yang bagus? Saudara KH Okong yang tanya. Entahlah, Lo Oci Ampoye. Aku cuma merasa bagus, lainnya aku tidak tahu. Oh, begitu, kata si Jagotua itu, yang mendongak melihat langit. Bulan sisir sudah mulai mengintai. Ia bertanya, keponakanku apakah kita jalan terus malam-malam? Si Nona mengangguk. Jikalau terkaanku tak keliru, sekarang ini kita sudah berada di bawah pengawasan orang katanya dengan suaranya yang pasti. KH Okong heran. Dia melihat kesekelilingnya, yang diselubungi kegelapan. Pikirnya, dalam hal-hal ini, aku tidak puas terhadap Nona ini. Kalau ada musuh, mustahil tak tampak tanda-tandanya. Ban Lian melirik si Yaupek, apakah kita jalan terus? Keponakanku ia mengulangi pertanyaannya. Jam berapa sekarang ini? Si Nona tanya. Sudah mendekati jam permulaan, baiklah sebelum jam kedua kita cari tempat singgah, berkata si Nona. Kita cari tegalan yang terbuka, supaya kalau perlu kita dapat berbareng menyerang, baik jawab Ban Lian yang segera membunyikan cambuknya, membuat kudanya lari cepat. Bertiga si Yaupek, Oeyeng dan K.H. Okong berlari-lari di kedua sisi kereta. Karena dilarikan keras, roda-roda kereta bersuara berisik sekali. Sebagai seorang yang berpengalaman, sambil memegang kendali. Ban Lian senantiasa melihat ke kiri dan kanan, kadang-kadang juga ke belakang. K.H. Okong lari mendampingi Oeyeng. Dia bertanya, Kakak, malam begini, selagi rembulan terang, di depan tidak ada musuh yang memegat, di belakang tidak ada luan yang mengejar, buat apa kita kabur secara begini, belum habis kata-kata si anak muda, dari belakang mereka, ia mendengar derap kuda. Segera ia berpaling. Ia jadi melengak. Ia melihat empat penunggang kuda kabur mendatangi. Ah, benar-benar ada musuh serunya. Apakah ada orang menyusul kita? Pertanyaan keluar dari dalam kereta. Itulah suara merdu dari Soatkun. Ya, empat orang penunggang kuda, si Yaupek menjawab. Baik, pertahankan kereta kita, si Nona minta. Ban Lian menurut. Segera setelah memainkan les kudanya, roda-roda keretanya menggelinding dengan lambat. Terima kasih telah menonton!